Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Sejahtera buat semuanya Semoga semuanya para pekirsa dimanapun berada Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semuanya Sarkopusantara, senantiasa selalu dalam hendungan Allah Subhanahu wa ta'ala Salam Mirsa semuanya dimanapun berada Sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi Pecinta ziarah kemakam orang tua Makam-makam keramat, makam-makam ulama Makam-makam awliya, awliya Allah Tetap bersama kudaku Kuda Putih Handal Bunda PCX yang selalu setia menemani Dalam setiap pengembaraan ini Berkelanah Berpetualangan Melakukan perjalanan ritual dan wisata religi Berziara keliling candara Keliling seluruh wilayah negara kesatuan Rabu bin Indonesia yang kita cintai ini Berziara kemakam orang tua Makam-makam keramat Makam-makam ulama Makam-makam awliya, awliya Allah Serta makom Atau petilasan Atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumun candara ini Insya Allah akan saya datangi semuanya Akan saya ziarai Serta akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini Hadiran pemirsa semuanya dimanapun berada Semoga Dengan hadirnya konten ini Semakin menambah luasnya Wawasan kita akan khasanan Nusantara Menambah pengetahuan kita Bagaimana nenek moyang kita dulu Dalam membangun peradaban di bumun candara ini Bagaimana Sesepuh kita dulu Orang tua kita dulu Para leluhur kita dulu Dalam membangun adat dan budaya Di tiap daerahnya masing-masing Bagaimana Para kiai-kiai kita dulu Para ulama-ulama kita dulu Para awliya-awliya Allah Dalam menyebarkan agama Islam Dengan damai dan tentram Hingga Islam Bisa diterima di segala lapisan masyarakat waktu itu Dan menjadikan Islam jadi agama yang besar Agama yang mayoritas sampai saat ini Dan menunjukkan Islam benar-benar menjadi agama yang rohmatkan Amin Para pemirsa semuanya dimanapun berada Untuk kali ini Saya khusus Melakukan Perjalanan ritual dan wisata religi Khusus jelajah wilayah Kabupaten Lamongan Karena Lamongan memiliki ratusan makam-makam keramat Para awliya-awliya Allah Oleh karena itu Saya juliki Lamongan sebagai bumi songgo wali Karena banyaknya makam-makam keramat Makam-makam ulama Makam-makam awliya-awliya Allah Serta makom Atau petilasan yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan Tepat kiranya kalau Lamongan memang saya juluki sebagai bumi songgo wali Para pemirsa semuanya dimanapun berada Saat ini saya melunjuk ke sebuah desa yang sangat jauh dari kota Agak terpelosok Tepatnya di daerah desa Mojo Sari Karena disinilah dimakamkan jasad seorang waliya Allah Awliya Allah Mbah Wali Sonto Di tengah-tengah sawah ladang milik warga inilah Masuk wilayah desa Mojo Sari Kecamatan Mantuk Dan Lamongan inilah Disimanyakan bahasa seorang tokoh Seorang ulama Seorang penyebar agama Islam Seorang waliya Allah Yang telah menyebarkan agama Islam Di daerah Mojo Sari dan sekitarnya Makam beliau sangat dihormati Dan dikeramatkan oleh warga sekitar Khususnya warga desa Mojo Sari Beliau adalah tokoh yang luar biasa Yang memiliki nama asli Yang Kelot Tetapi oleh masyarakat sekitar Karena beliau memiliki ilmu yang luar biasa Dalam sejarah agama Islam Karena itu Beliau lebih dikenal dengan seputar Mbah Wali Sonto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat para pecinta wisata religi Pecinta sejarah ke makam-makam keramat Makam-makam ulama Makam-makam awliya Aulia Allah Serta makom Atau tempat petilasan Yang memiliki nilai sejarah tersendiri Di Bunga Nisantara ini Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Serta bunyikan lonceng Biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru Bagikan konten ini Keteman, sahabat, saudara kita semuanya Biar kedepannya konten ini Jauh lebih bermudu dan berkualitas Saat ini Saya berada Di makam waliya Allah Aulia Allah Mbah Wali Sonto Yang berada di desa Mojo Sari Kecamatan Mantuk Kabupaten Lambungan Provinsi Jawa Timur Semoga beliau Ditempatkan di tempat yang mulia Di sisi Allah Sebagai awliya Allah Sahabat Semoga Perjalanan ritual Dan wisata religi berjiarab Bersama saya Keliling Nusantara ini Yang saat ini Berada di makam Mbah Wali Sonto Yang berada di desa Mojo Sari Kecamatan Mantuk Lamungan Jawa Timur ini Membawa berkah baruk Kabupaten kita semuanya Amin Amin Ya Rupal Alamin Bersama saya Religi Mantap Ijen Tata Para pemirsa Semuanya dimanapun berada Sahabat Sahabatku Para pecinta wisata Religi Pecinta sejarah Kemakam-makam keramat Makam-makam ulama Makam-makam Aulia Aulia Allah Serta makom Atau petilason Atau tempat yang memiliki nilai sejarah Persendiri di Pemirsaan Para ini Saat ini kita berada Di makam keramat Eang Gelot Atau Mbah Wali Sonto Yang berada Di daerah Desa Mojo Sari Kecamatan Mantuk Kabupaten Lamungan Provinsi Jawa Timur ini Inilah Cungkup bangunan Makam Keramat Mbah Wali Sonto Yang letaknya Sangat jauh dari di kampung Di tengah Hamparan Sawah Ladang Milik warga Desa Sekitar Sangat-sangat jauh Dari perkampungan Dan aura yang keluar Dari makam beliau Luar Menandakan beliau Adalah seorang tokoh Seorang yang lindui Waktu dulu Jadi pancaran Getaran aura Yang keluar dari makam beliau Menunjukkan Keilmuan beliau Begitu dalam Waktu dulu Subhanallah Para pemirsa Semuanya Dimanapun berada Sahabat-sahabatku Para pecinta Wisata religi Kita hadir disini Dengan niatan Niat ibadah Lillahi ta'ala Hanya mengharap Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita hadir disini Dengan membaca Kita semuanya Dan dimasukkan Dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Amin Yang ada disini Yang ada disini Di disama Josari ini Wabil khusus beliau Bahwa di contoh Atau eyang kerot Semoga beliau Ditempatkan Ditempat yang mulia Di sisi Allah Sebagai awliya Allah Jadi sahabatku Para pemirsa Semuanya Dimanapun berada Kita hadir disini Mendoakan beliau Semuanya Orang tua kita Ibu kita Bapak kita Mbahabuyat yang tanggal Leluhur kita semuanya Wabil khusus Para awliya Allah semuanya Para ulama Para kiai Tabi'in Tabi'in Sahabatku Saat ini Kita berada Di magam keramat Mbah Wali Sontoh Atau Yang Olak Mbah Wali Sontoh Yang berada Di desa Mojosari Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lambungan Jawa Timur Mantap Barok Allah Para pemirsa Semuanya Dimanapun berada Sahabat-sahabatku Para pecinta Wisata Religi Jadi kita hadir disini Kita datang disini Kita bersihara disini Kita mendoakan Beliau semuanya Mendoakan Beliau semuanya Memohon Para Allah Subhanahu wa ta'ala Kita jadikan Makam ini Hanya sebagai Sarana kita Polantara kita Wasilah kita Dalam bermunajat Memohon Para Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tidak pernah Meminta kepada Makam Kita mendoakan Beliau semuanya Semoga beliau Semuanya Ditempatkan Di tempat yang mulia Di sisi Allah Jadi barangkali Ada para pemirsa Yang belum paham Soal khidara kubur Kita datang Berziara Mendoakan Beliau semuanya Sebagai bukti Nyata Pertama hormat kita Penghargaan kita Kepada beliau Semuanya Yang telah menyebabkan Agama Islam Biar bisa melangkah Biar bisa melangkah Jauh lebih baik lagi Dari pengalaman Dari pengalaman Pengalaman Semasa hidup beliau Dengan kita Dengan kita Mengingat kematian Semakin berlomba Untuk lebih Berjiara kubur Kita mengingatkan kematian Semoga Perjalanan ritual Dan wisata religi Bersama saya Keliling Nusantara ini Yang saat ini Berjiara di Makam Keramat Mengawali Contoh Atau yang Kelot Yang berada Di desa Mojosari Tempat-tempat Pertama Tawa Timur ini Membawa berkah Barokah Buat kita Semuanya Amin Ya Ropal Alamin Bersama saya Religi Mantap Ijen Tata Tata Tata